Selamat datang di dunia buku Noko Korono Yabayatsu Dimana seorang becil SMP, emo, wibu, introfort, borong aja semua Punya pikiran jahat, tertarik sama kasus-kasus kriminal Serasa jadi cowok paling eji lah Dan dia pengen ngebunuh teman sekelasnya Cuma gara-gara sering ngerendahin orang lain Tapi bukannya berhasil ngebisin si target Justru bikin hati kita mati rasa Ngeliat mereka saling support waktu sakit Sering ngebisin waktu bareng-bareng Besok ketemu lagi ya Atau apa hayu itu lengket-lengket Dia ini namanya Ichikawa Tipe-tipe bocil SMP introvert Yang anggap dirinya lebih hebat daripada orang lain Lebih ke halu juga sedikit Soalnya bisa aja di detik ini Dia ngabisin orang-orang yang ngeganggu Walau balik lagi ya itu cuma halu Di antara temen kelas Dia paling benci sama Yamada Cewe cantik di sekolahnya Yang punya kerjaan sebagai model Eh aku? Aduh ih malu Intinya Ichikawa gak suka aja Pengen ngeliat Yamada kesakitan Dan cuma dia yang boleh nyekitinnya Suka bilang bang Biasanya di sekolah Ichikawa lebih sering menyendiri di perpus Tapi gak diduga hari ini ada Yamaha Ichikiwir pura-pura gak kenal Pura-pura gak liat Padahal sembunyi-sembunyi Terus merhatiin targetnya Yang buset nyemil banyak Gak bisa diem pula Kau lucu ya? Tiba-tiba Yamada mau nugas nulis buat presentasi Tulisannya mepet-mepet Aku jenius Dia juga butuh cutter buat beresin presentasi Ichikawa mau minjemin Tapi takut disangka freak Padahal responnya Yamada Ichikawa baik ya Eh? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Kayaknya kakak model gak seburuk yang dia kira deh Paling sukanya bawa pulang barang yang dipinjemin Lah bener pulang Yamada sempet dimarahin temennya gara-gara ngemil sendirian Pura-pura gak tau dengan ngasihin Chiki ke Ichikawa Masu ya dong Baru sampahnya dikasihin Tapi sayang Ah? Kalo dibuang Besoknya Ichikawa masih kesenangan Keter dia dibawa pulang Yamada Taunya keter itu udah ada di mejanya Bentar-bentar Berarti Yamada tau dong tempat dimana Ichikawa duduk Hayo loh diincer balik loh BTW tugas presentasi yang kemarin Yamada buat Mendedak dibikin ulang Moeko Yang sosok imut ini Ya abisnya Yamada ceroboh Masa yang kemarin dibikin ada nodanya? Awalnya si kakak model keliatan legowo-legowo aja Tapi waktu presentasi keliatan jelas rasa kecewanya Malahan udah duduk pun Aduh gak tega aku liatnya sedih gitu Pas banget lagi murid lain ngeliat ke arah jendela gara-gara helikopter ngelewat Ichikawa yang gak pengen Yamada diliatin Refleks ngerusak hasil presentasi kelompoknya Biarin dia aja yang disangka orang aneh Asalkan jangan Yamada Eh helikopternya bagus Helikopter helikopter Di jam istirahat cowok-cowok ngomongin tipe cowok mereka Beda dari yang lain nih Si botakan Zaki bukan suka sama cewek-cewek di grup Yamada Tapi sukanya sama murid bernama Hara Gak tertarik sih si Emo Mendingan mampir ke perpus Ternyata si tukang umil udah duluan disana Dan perpus tambah rame Soalnya Hara ikutan dateng Sebenernya Hara diajakin ketemuan sama Kanzaki Yang udah lama memendam rasa Dan ingin mengutarakannya Cie mau nembak? Jangan ganggu dulu cantik Beberapa saat kemudian baru Yamada sadarkan Zaki emang mau nembak Ichikawa yang ngintip gak sengaja jatuhin buku Bikin situasi tambah awkward Yamada ngodein supaya Ichikawa jadi kucing Ujung-ujungnya kakak cantik ikutan ke belakang Langsung jadi kebun binatang Tapi misi mereka sukses kok Berhasil ngelanggengin cinta monyet Malamnya Ichikawa mampir ke toko buku Penasaran aja sama majalah tempat Yamada modeling Gak disangka orangnya tiba-tiba muncul Meski pake modi inkognito Sengaja kayak gini Supaya dinotis calon pembeli Saya loh Apalah dia apalah Nyoba numpukin majalahnya Atau siap ngasih tanda tangan Tapi sedihnya majalah Yamada malah diberesin Jadinya kakak cantik pulang dalam keadaan kecewa Padahal tanpa dia sadarin Ichikawa si Secret Admirer Beli majalah Yamada Dan baru kali ini Ichikawa ngeliat sisi lain dari target dia Rasa penasaran kejawab Majalah tadi langsung dibuang Tapi sayang deng baru beli Mending dipake dulu Gara-gara itu si Wibu Emo kurang tidur Matanya seketika terbuka Begitu ngeliat Yamada Barang sama kakak kelas Parkboy Pacarnya kah? Namanya juga model Pasti udah punya pacar Cuman dari obrolan mereka Parkboy tadi ngebedain doang Modus pengen dapet kontaknya Yamada Kakak cantik berusaha ngga dengerin ko Tapi kalo digombalin terus Lama-lama mereka jadi keliatan deket Ninggalin Ichikawa yang hanya menjadi seorang penonton Cuman kalo sampe maksa-maksa minta kontaknya Si pengagum rahasia ngga akan segan ngebantuin Ya ngga dilempar juga sepedanya Yamada sadar tadi tuh perbuatan Ichikawa Tapi yang jadi pertanyaan Ngapain lempar sepeda? Kepencet emote Seketika kakak cantik ketawa Karena nganggepi Ichikawa Lu asik bang Dan inilah kisah cinta bocil SMP Yang mau ngebunuh incarannya Alasan besar Ichikawa sering merhatiin Yamada Si gara-gara si model sering nyemil di perpus Sekarang mau makan cemilan aneh lagi Yamada perlu air buat bubuk cemilan Tapi bawahnya tumpeh-tumpeh Kepaksa si introvert yang beresin Fix si model cantik ceroboh banget orangnya Jam istirahat hampir selesai Nampung airnya terus beleberan Ichikawa yang ngga tega Buru-buru nyariin gelas Padahal Yamada udah aman Aduk, aduk, aduk Jadi deh cemilan enak Sedangkan gelas Ichikawa barusan Haus pak Bacot Dan makin kesel karena dikasih sampah lagi Sebenernya ada satu hal yang Ichikawa pikirin Kenapa Yamada datang ke tempat sucinya Ichikawa cuma buat ngemil Jangan-jangan si kakak cantik mau makan dia Makan aku aja kak Dari empat ciwi-ciwi Yamada keliatan paling deket sama temen bernama Chihiro Malahan ngga jarang dinaikin Tapi kayaknya ngga ada seorang pun yang tau Yamada sering nyemil di perpus Kadang-kadang minjem barang Ichikawa Modus bilang kipasnya harung Supaya si introvert mau ngedeket Tiba-tiba Yamada ditelepon Disuruh cepetan sembunyi Soalnya Chihiro nyariin sambil berontak-berontak Eh yang kanan juga berontak Aslinya dia tuh tau temennya lagi sembunyi Mendadak ngobrolin Chihiro yang punya alergi chiki Dulu pernah tuh Yamada diem-diem ngemilnya di luar Supaya Chihiro ngga tergoda Emang perhatian banget ya si kakak berparas dan berjiwa cantik Baru deh Yamada keluar Pada ninggalin Ichikawa yang juga mau keluar Siangnya tiap kelas mulai persiapan buat festival budaya Dan supaya keliatan introvert banget Pura-pura misterius Dimintain tolong buat urusan ngegambar bareng Hara Cuman salah fokus Malahan saking fokusnya langsung ketakutan karir Pas Yamada jadi Sadako Beberapa saat kemudian istirahat Mendadak kelas ribut Gara-gara gambar bikinan Ichikawa Tulisannya makam keluarga Yamada Kemungkinan besar olahnya Hara Tapi murid-murid nuduh si pendiem Kamu kelakuannya busuk Ichikawa Anjis gue keliatan keren Ichikawa sama sekali gak ngasih pembelaan Justru Hara yang klarifikasi Hati-hati kamu ya Kacot blog Ribut barusan salah paham doang Ko Udah saling maaf-maafan Biar gak ribut lagi Akhirnya Ichikawa nulis nama keluarga dia aja Paling supaya gak keliatan marahan Ichikawa ngajarin mix match warna yang cocok buat make up Sadako Tapi gak pernah nyangka diminta langsung make up-in Cuman sanggup ngasih titik aja Nah kalo ditambah ini jadi titik dua Sekarang tanda tanya Atau bagusan ini deh Punya nero titik Besoknya festival sekolah dimulai Hari yang terlalu ramai bagi wibu emo introvert Apalagi ngeliatin cerannya digodain ke kakelas fuckboy Walau aslinya baik sih Karena pernah ngambilin sepeda Ichikawa Tetep dia ngikutin mereka diem-diem Halangin Kita ngalangin ya Asik Jadinya Ichikawa ngambil jalan pintas Buru-buru keluar Loh kuilang Oh kelebihan ternyata Mendenak diajakin Yamada Masuk ke pameran yang Ichikawa lewatin Pameran tentang denah kota Rumah Ichikawa yang mana? Eh eh Rahasia Rupanya rumah mereka deketan Mau di foto biar gak lupa Malah dapet foto yang gak bisa dilupain Ichikawa Foto yang bakal nemenin hari-hari dia Selain foto tadi Dia juga ditemenin kehaluan Kekuatan tangan kegelapan Gak lupa ngegambar heroinnya Sia mirip Yamada Ya abisnya sering mendangin pesona kakak cantik Sialnya Ichikawa bukan satu-satunya yang berhatiin Yamada Murid cowok-cowok pengen gitu modus nyoba ngedeketin geng cewek Katanya dari jari dan kuku kita bisa ngeliat kepribadian orang Lah iya emang Yang jelas para cowok puber ini masih mau modus Nyuruh Ichikawa ngasihin satu kertas buat Yamada Yakin dia isi kertasnya aneh-aneh Tetep dikasihin kok Tapi yang Ichikawa kasih adalah gambar lucu mirip Yamada Sedangkan kertas tadi mau dibuang aja Padahal maizinya cuma mau minta kontak Yamada doang Eits masih belum selesai Kali ini cowok-cowok punya tes kepribadian Posisi apa yang disukain cewek-cewek? Siapa tau sukanya hyper, tanker, atau enjelabucin kan? Pertama-tama ada cisi paling modus ngepalin tangannya Nantinya geng cewek bebas nyentuh tangan bagian mana aja Dan bakal ketahuan posisi favorit mereka Waduh ada yang dari bawah Nggak lucu ganji Ujung-ujungnya niat capz mereka ketahuan Yang bisa tau posisi favorit Yamada cuma si introvert aja Soalnya pas diperpus yang badangira permainnya diambil Seketika maksa buka tangan Ichikawa dari atas Artinya kakak cantik suka main di lane preman Padahal permain itu ada di saku Dan justru Yamada yang ngambil hati si introvert Gara-gara kejadian tadi Ichikawa jadi pusing tuh Mau bolos di UKS Nggak disangka Yamada udah duluan disana Inikah saat yang tepat buat ngelakuin rencana pembunuhan? Tapi kalau matanya ngebuka Ah malu Yamada seneng kok orang di sebelahnya Ternyata bukan orang aneh Cie wibu introvert Nggak dianggap aneh nih ya Malahan kakak cantik Berduli ke Ichikawa Soalnya ngasih informen Oh ada obat sakit kepala Bisa diminum pake gelas deket wastafel Gelas yang sesaat sebelumnya dipake Yamada Gelas yang sekarang dipake minum Dari bagian yang sama Srek Dahah balik ke kelas Deg-degan bangcat Senggaknya udah tenang lah Nggak ada orang lain di UKS Adanya jaket Yamada ketinggalan Tangan kirinya seakan punya pikiran sendiri Pengen pegang-pegang Tapi imannya tetep kuat Rejeki nggak akan kemana Guru UKS justru nyuruh Ichikawa Antirin jaketnya Yamada Jadi deh pusing di kepalanya Pindah ke kepala bawah Aslinya Yamada juga nyariin barang berharganya nih Udah dibawain Ichikawa Padahal yang dicari dia adalah permen-permennya Lah kocak Lanjut ke pelajaran olahraga Dimana mereka bakal main basket Lumayan lah olahraga ngilangin lemak dikit Soalnya besok Yamada ada foto model Semakin sering ngeliat targetnya Semakin inget pula Ichikawa Sama kejadian di UKS Bisa bebas mendangin indahnya wajah Yamada Adaw Dia nggak bisa marah Kalau yang lemparnya si target Ichikawa cuma bisa duduk di pinggir Sambil ngeliatin Yamada Yang juga ngeliatin balik Adaw Elah begas dribble emang meresahkan Gara-gara itu Kakak cantik Mimisan Disuruh balik lagi ke ruang UKS Nggak kelihatan muka bersalah dari yang ngelempar Tapi Ichikawa nggak peduli itu Dia lebih khawatir sama Yamada Nggak segan sembunyi di bawah kasur Buat nyari tau gimana keadaan targetnya Yamada laporan ke mamanya Nggak parah amat kok Tapi yang bikin sedih Yamada minta maaf Besok nggak bisa foto model Kesedihan itu juga dirasain Ichikawa Apalagi begitu ngeliat gambarannya Ternyata dijaga Yamada baik-baik Dari semua waktu dan kebersamaan mereka selama ini Akhirnya Ichikawa sadar Dia lope-lope Yamada Besok-besoknya Yamada udah kelihatan kayak biasa lagi Banyak yang nanya hidungnya kenapa Jadinya Ichikawa tulisin aja ketebrak bola Syukur hidungnya nggak patah Nggak ngeganggu kerjaan model Tetap Yamada ngerasa bersalah Ngecawain orang-orang di sekitarnya Udah sendirian pun masih aja nangis Sampai tisunya abis Sebenernya Ichikawa bisa ngasihin tisu dia Tapi nggak mau kelihatan peduli banget Wah bucil Akhirnya Ichikawa punya ide Masang tisu di tiap meja Yang bebas dipake Yamada Buat ngelap bekas ciki Sekaligus ngebalikin senyuman di wajahnya Cuman yang bikin bingung Ichikawa ngapain bawa tisu banyak Di otak ibunya Ichikawa masih bertanya-tanya Maksudnya suka tuh bukan suka cinta kan Seenggaknya dia nggak bencilah Mana mungkin Ichikawa kena penyakit cinta Yang bisa merusak otak Atau menghancurkan kehidupan Padahal dia masih ngelanjutin hobi ngitip Yamada Dan kali ini mau bikin cemilan Yang teksturnya mirip yogurt Di mata orang lain ini hanyalah sekotak susut Tapi sebelum Yamada jadiin wadah Ichikawa saranin cari mangkok aja Nemunya dilebipa Jangan sampai berisik Kalau nggak mau ketahuan guru Sambil ngikutin resep DBM Komposisi cemilannya ditimbang Dibolehin nyobain juga kok Tapi segitu doang bolehnya Sisanya buat kakak cantik Tiba-tiba dateng guru Seketika Yamada keselok Yang lengket-lengket Untung cuma dihukum bersihin jendela aja Sebenernya di belakang Ada yang mau nyoba ngobrol sama Yamada Cuman gara-gara kaget Lap dia malah jatuh Gagal deh ngajak ngobrolnya Padahal orang ini mau minta maaf Nggak sengaja lempar bola basket Ya korbannya nggak peduli sih Masih asik ngeliatin hasil foto editan Profesional Pixart Tanpa sadar mereka dari tadi diliatin Alhasil Ichikawa kabur Nungguin di luar perpus Buat ngeliat progres permintaan maaf Si pelaku Ujung-ujungnya Yamada duluan Yang ngajakin deketan Ngajakin foto tukeran wajah Baru murid tadi minta maaf Udah bikin wajah Yamada luka Eh kamu orangnya Udah jangan sedih Nggak apa-apa Ini mau Ciki Eh abis Mau ngasih permen Malah pada jatuh Karena emang inilah Yamada Si ceroboh yang gak dendaman Pokoknya jangan takut minta maaf ke Yamada Yang sudah baik parasnya Baik pula kepribadiannya Dan saking baiknya Mendedak minta dibonceng Ichikiwir Sesuai aplikasi ya mbak Nah dibayarnya pake Gojo Eits bagi dua Namanya juga Yamada ya Ichikawa dikasih tutupnya doang Mereka lanjut boncengan Sambil ngebrolin kehidupan sekolah Katanya kakak cantik mau pindah X school Biar insiden kemarin gak keulang Mikir pindah ke X schoolnya Ichikawa Boleh gak aku ikut X school kamu Gua harus coba bapak anjer Deg-degan saat Baru sekarang ngobrol sama cewek Buat sesaat Ichikawa takut ditilang Gara-gara gak boleh boncengan Takut tujungnya karir model Yamada hancur Tapi gara-gara disaltingin Ya dia terobos aja Nganterin ke stasiun Dan reward questnya Dapet Gojo utuh Tutupnya buat Yamada Dadah Dadah Taksi kak Besoknya Ichikawa sama kakaknya Makan-makan di luar nih Punya firasat bakal ketemu temen sekolah Sial firasatnya selalu benar Yamada endegang Mendedak duduk di belakang bangku dia Mana kakaknya juga ngegangguin mulu pula Mending si wibu yang mau pura-pura mesen makanan aja Biar bisa menyendiri Tapi tiba-tiba dikagetin boing-boing Eh ada Ichiki Wir Mau mesen ya Cih dasar ninggen Bilangnya sih mau ke WC Tapi ngapain dia kekasir Pakai liat-liat menu sama ngomong es krim enak Sayangnya dompetnya ketinggalan Lagian WC kan di lantai 2 Baru si wibu gak pekas sadar Yamada sengaja nyamperin buat say hi Alhasil dia beli es krim yang niatnya buat Yamada Cuman gak sanggup dikasihin Sanggupnya mandangin doang dan terus berlanjut Sampai ke sekolah Hari ini guru ngasih pengumuman Jangan ada yang makan di perpus Kecurigaannya itu langsung tertuju ke Yamada Lagian kepergok nyemil di lab ipa kan Jadilah balik sekolah Kakak cantik minta Ichikawa nemenin Buat ketemu guru Si introvert ngasih pembelaan Emang bener Yamada pernah bikin cemilan di lab ipa Tapi bukan berarti Yamada makan-makan di perpus Segala pembelaan Ichikawa lakuin Semua orang cuma bisa tercengang Malahan pak guru jadi muji Karena Ichikawa yang selama ini diem doang Ternyata bisa ngomong panjang lebar Demi ngebela Yamada Jelas kakak cantik bilang terima kasih Tapi yang paling penting Dia berharap Ichikawa mau ngobrol lebih lama sama dirinya Ngobrol jangan kaku Ngobrol biasa aja coba layaknya seorang teman Semoga friendzone semoga friendzone Sejauh ini sekolah masih oke-oke aja ya Tapi sebentar lagi bakal diadein kunjungan ke tempat kerja Kalau boleh sih Ichikawa pengen pelajarin kerjaan forensik atau yang sejenisnya Tapi apa boleh buat Bisa hanya diajakin cowok-cowok doang Mereka juga masih cari kelompoko Paling dua orang ke grup Hara Dua lagi ke grup Yamada Dimulai deh mudus-mudusan bocil SMP Seperti biasa ada Cimodus pengen masuk grup Yamada Dan seperti biasa langsung ketahuan Jadinya cewek-cewek milihkan Zaki yang mukanya kayak orang bener Kebeneran pinter juga kan Cuman aslinya dia pengen masuk ke grup Hara Tumben-tumbenan Yamada peka Ngodein minta tolong Ichikawa Jadinya si introvert saranin Kan Zaki segrup sama orang-orang pinter Maksudnya kita bodoh ya? Iya Atau minder masuk geng viral kita ya? Iya Norak loh ya Kampungan Tapi yang lain sependapat Grup Yamada pinternya biasa aja Dan supaya sekelompok Ichikawa sampai ngaku-ngaku loh Hasil ujiannya di bawah rata-rata Padahal yang pada tau Barusan Ichikawa smurfing nilai Jangan-jangan kakak cantik juga Pengen sekelompok sama si ibu Tadinya mau ditanyain pas di perpus Tapi suasananya lagi gak tepat Gara-gara hari ini Hara ikutan datang Dia minder sama tubuhnya Apalagi nanti bakal sekelompok sama kan Zaki Tapi bingung aku sama si cantik blon Malah diajakin makan ciki Ujung-ujungnya jadi obrolan para cewek Termasuk ngomongin Yamada Yang ternyata gak pernah pacaran Emangnya kalau pacaran mau ngapain aja sih Eh mau ngapain emang Foto-foto bareng misalnya Masukin tangan ke saku misalnya Lah ada permen Masukin kesebelah Lah ada cokopai Alhasil Hara dietnya mulai besok Sial dari foto barusan Ichikawa ketawa ngintip-ngintip Tapi gapapalah wibu emang introvert doang Justru Hara jadi penasaran Ada hubungan apa mereka berdua Ichikawa masih mikir gak punya hubungan sama Yamada Meski udah punya momen-momen bersama Apalagi sekarang bisa nambah poin keromantisan Di adegan hujan sepulang sekolah Yamada lupa bawa payung Ichikawa cuma bawa jas hujan Dengan kepintarannya Kakak cantik minjem jas itu Buat beli payung ke minimarket Pinjem bentar ya Beneran balik lagi kok Ya udah sana Dan namanya juga Yamada Tak sama dompetnya malah ketinggalan Maksa Ichikawa nganterin Meski harus nembus hujan So sweet sih Mayungin pake jas walau gak guna Disinilah kebukti teori yang cantik Biasanya blow on Soalnya ternyata Yamada bawa payung Ngakunya udah rusak Atau entah kepalang malu Tetep minta masukin dompet ke sakunya Buat beli payung baru Lah ini bisa Gak lama kemudian Yamada balik bawa banyak kemilan Ichikawa juga gak bisa kesel Karena sifat ceroboh inilah Yang bikin dia dagdikdu Besoknya adalah hari mereka kunjungan Ketempat kerja Datang ke tempat publisher manga Kakak lebihnya cantik Disinilah tempatnya komik-komik dirilis Gak lupa dijadiin ajang modus sama Adachi Eh kamu tau komik Boku no Kokoro no Yabayatsu gak? Hmm Itu kita kan? Oh iya kah? Ichikawa sih gak mau keliatan wibunya Tapi kalau para staff ngeliatin askah komik Jelas goyah juga dong Seketika Yamada narik Ichikawa Supaya bisa liat komiknya Nunjukin sisi lucu yang belum pernah Yamada liat Ada satu sisi lagi yang bakal muncul Soalnya pada desek-desekan di lift Yamada tepat di hadapannya Gak ada pilihan lain selain tutup mata Taunya malah kena jam scare yang manis-manis Gak ada yang perhatiin mereka berdua Begitu pula sama Yamada Yang pura-pura gak ada apa-apa Ninggalin Ichikawa sendirian Nyamkut Akhirnya kunjungan kerja ke publisher manga selesai Ngeliat antusiasnya si wibu Kakak cantik jadi pengen ngeliatin manga favoritnya Tapi yakali cowok baca komik cewek Sekilas keliatan sabar pas diejekin Chihiro Cuman begitu izin ke WC Langsung ngamuk-ngamuk Jadi punya pikiran jahat Selama ini dia dimanfaatin doang Padahal kalau ngeliat Yamada nungguin Ichikawa sendirian Sampai-sampai mereka ditinggal naik kereta Gak mungkin deh Yamada sejahat itu Apalagi kakak cantik beneran ngerasa bersalah Gak minta temen-temen yang lain buat nunggu mereka Ichikawa bingung sendiri gimana caranya nenangin seorang wanita Makin gugup gara-gara diliatin orang Ma kakak cantiknya kenapa? Sudah dim, mama juga mau nonton Alhasil dia ngebeliin minuman sambil minta maaf Janji bakal deklarasi kalau mau ke WC lagi Saudara-saudara sebangsa tanah, sebangsa air Saya mohon izin ke toilet Gak disangka Yamada terhibur Berhasil ngembalikan senyuman dia Jadinya mereka nyusul naik kereta selanjutnya Kira-kira bakal ada yang ngeh Gak ya Yamada itu seorang model Aku tau, aku tau Kakak cantik ini model Makin lama keretanya makin penuh Yamada buru-buru nahan Ichikawa Supaya mereka gak kepisah lagi Sekalian gibahin harakan Zaki Yang makin romantis Gila ya pacaran sama temen sekelas Nah, menurut kamu gimana tuh? Ichikawa gak bisa jawab pertanyaan itu Cuma mampu nemenin terus Sampai akhirnya mereka ngumpul bareng yang lain Chihiro langsung minta maaf Gak ngingetin temen-temen Padahal dia yang terakhir tau kemana Ichikawa Yamada pergi Yaudahlah pokoknya semuanya berhasil kembali dengan selamat Besoknya bisa sekolah lagi Keluarganya Ichikawa sadar nih Si bontot keliatan nikmatin sekolah Kayaknya ada sesuatu yang bikin dia semangat Emang belakangan ini ada seseorang yang menarik Tapi Ichikawa juga gak mau berharap Dan orang yang dimaksud Tumben-tumbena nongkrong di depan sekolah Nakunya nunggu seseorang Cuma malah ngeberhentiin Ichikawa Hah? Saya ditilang? Terus ngikutin sampai ke parkiran Karena mau minjemin mangga favorit si kakak cantik Dikirain ngejek-ngejekin kan Ternyata beneran minjemin loh Malahan saking antusiasnya Nanti di menit 36-an Bakal ada yang pegangan tangan loh Jangan spoiler Aduh ya Mangga-mangga barusan diterima Yamada udah gak ada urusan lagi kan sama Ichikawa Disuruh balik lagi aja nungguin seseorang Kadang-kadang ada kalanya Yamada gak datang ke perpus Dan sore ini adalah salah satunya Tapi bohong Dia sengaja datang buat ngecek Ichikawa yang belum baca manganya Maksa-maksa baca sekarang Saling tarik-tarikan Dan gak sengaja Ichikawa ketibaan rejeki Suasana mendadak canggung Kakak cantik mutusin pergi Refleks wibu gak peka manggil nama Yamada Gak tau kenapa pengen nanya besok sekolah enggak Dijawab dengan senyuman Yamada bakal masuk sekolah Pasti bener ini deh penyebab sekolah menyenangkan Ada seseorang buat saling tukar cerita Sayangnya ada aja yang kepoan Adachi ngeliat kedekatan mereka langsung interogasi Ichikawa Bukan mau gangguin kok Justru mau nanya Yamada udah punya pacar belum? Udah Aku Gak ada salahnya sih Adachi mau ngincer siapa Atau punya perasaan ke siapa Tapi kalau ngomongin yang aneh-aneh tentang Yamada Ichikawa jadi ngerasa jijik sendiri Apa coba maksudnya ngomongin wanita seakan-akan mereka tuh objek? Wamduh Namanya juga masih bocil ya Pikiran-pikirannya sering berubah Malah jadi mikirin hal lain gara-gara liat pengumuman larangan makan di perpus Emangnya ada yang makan di perpustakaan? Serius gak nyadar? Biar lebih jelas mending langsung tanya ke guru aja Kayaknya masih berhubungan sama kasus kemarin Dan begitu guru ngeliatin sampah permen Sadarkan siapa pelakunya? Apakah ini tandanya waktu kebersamaan mereka akan berakhir? Yamada jadi gak punya alasan lagi kan Buat datang ke perpus selain makan cemilan Tapi dia masih nyemil coklat Lagian dari awal udah tau gak boleh makan di perpustakaan Palingan Yamada gak sadar ada guru di belakang dia Kisah kasih di sekolah beneran bakal berakhir Seandainya Ichikawa gak megang tangan orang yang dia incar Ngelelehin coklat cemilan sekaligus bikin melting hati Yamada Tetep Ichikawa ngerasa gak enak Mungkin tindakan pegang tangan yang terlalu tiba-tiba barusan bikin hubungan mereka renggang Padahal besoknya Yamada masih datang ke perpus buat ngerjain PR Tipis-tipis makan cemilan deh Supaya lebih ngenalin Yamada Ichikawa nyoba searching di odatasi model Temui info hari ini bakal muncul di program TV Taunya udah keburudahan Geser sana ke kamu nonton utaran Sebagai gantinya seharian ini Ichikawa diem-diem andangin Yamada Nginti pelajaran sekarang adalah maraton Lagi-lagi hal yang dibenci ibu introvert Tapi ada senengnya soalnya dikejar orang cantik Palingan yang gak habis pikir baju Yamada kebalikan Beranian dong muterin bajunya disitu Kepaksa Ichikawa mundur sambil bungkuk sedikit Kenapa hayu? Nunjukin mata kanannya yang selama ini ketutup rambut emo Yamada muji mata indah itu Tapi buru-buru ditutup Takut orang yang liatnya kena genjutsu Beneran loh mereka sampai keluar jelur gitu Akhirnya lari maraton selesai Gak diduga abis lari tadi Jacket Ichikawa Yamada ketuker Untung si kakak cantik belum pake jaketnya Cuman takutnya nanti ketauan Di jam pelajaran berikutnya Semua murid mulai di jaket Ichikawa gak ngebiarin siapapun maju ke depan kelas Supaya Yamada gak ketauan Ngode-ngodein si kakak cantik Malah senyum-senyum doang Senyumin aku ya Terus yang paling bahaya tuh di jam istirahat Ada sesi bagi-bagi makanan Sesi makan bareng-bareng Tetep Ichikawa pantau Sampai akhirnya Yamada yang minta ngajakin ketemu Ternyata si model juga sadar loh Jaket mereka ketuker Atau sengaja dituker Abisnya pas istirahat tadi Selalu nutup-nutupin bagian namanya Beberapa hari kemudian Udah masuk musim gugur Waktunya ganti suasana Atau ngebuka lembaran baru Salah satunya tuh Yamada Yang bakal main film Bareng aktor terkenal Temen-temennya pada heboh karena lawan main Yamada Selevel sama Iqbal Dilan Tapi sang pameran justru keliatan sedih Sedihnya gak ada yang peduli Guru dateng juga malah ngadain undi yang tukar tempat duduk Ichikawa berharap sebelahan sama Yamada Ya coba lagi Baru berdoa pas lagi ada butuhnya aja Hasilnya si target malah sebelahan sama Adachi Gak buruk juga Abisnya hara yang duduk di sebelah Tapi yang bikin buruk tuh Yamada ngalangin pepan tulis Kamu liatin aku terus ya Adachi masih modus deketin dengan bilang buku ketinggalan Padahal bukunya ada di kolong meja Yang ini sih gak modus Emang mau ngeliatin catatan Tapi Yamada keburu siri Giliran kamu boleh ya Akhirnya pada diem-dieman Saling julid-julidan bilang Senang sebangku sama hara lah Gak tau aja yang selama ini Ichikawa liatin Adalah Yamada Seketika dia tersipu-sipu Si introvert baru sadar sama ucapannya Bikin mereka diem-dieman lagi Untung di jam pelajaran selanjutnya dibolehin tuker tempat duduk Kesalahpahaman beres Mending ngobrolin tentang filmnya Yamada Beda dari tadi pagi Justru keliatan antusias loh Ngejelasin perannya nanti Mungkin sebelumnya keliatan sedih Gara-gara enggak pada nanya peran Yamada jadi apa Peran yang punya dialog Ichikawa kaget kirain Yamada mau nyalek Masih belum pede sih Dialognya pengen diulang terus Gak enak kalau diliatin yang lain Kepaksa harus pindah tempat Ya enggak disini juga lah Jadi canggung kan Bukannya latihan dialog malah ngomongin kapan filmnya tayang Kemungkinan tayang sebelum mereka lulus sekolah Yang berarti mungkin juga Ichikawa Yamada Enggak bakalan ketemuan lagi Tapi sebelum lulus Ichikawa janji bakal nonton filmnya Kata-kata barusan cukup bikin Yamada semangat Buat terus latihan Biar bisa tampil cemerlang di hadapan Ichikawa Kalau nonton Yamada di acara TV biasa Dikit-dikit boleh lah ya Kebanyakan nyorot peserta lain Sekalinya ada kakak cantik malah dipotong dong Kayaknya beneran cuma jadi pelengkap doang Ichikawa ikutan sedih padahal tampil segitu aja Yamada udah keliatan seneng Tumben-tumbenan sih hari ini Yamada keliatan lebih aktif Lebih seenaknya ke temen-temen Giliran mau dibalas malah moroh-moroh Biar lebih jelas Yamada bikin ilustrasi Boleh megang dia di bagian mana aja Sebagian besar kayaknya enggak boleh Dan info ini harus Ichikawa ingat baik-baik Yuk mau pegang-pegang loh ya Enggak akan bisa deketin Yamada juga sih Soalnya Chihiro ikutan mampir ke perpus Katanya pengen belajar biar nilai bagus Sekalian minta tutor kewibu berwawasan luas Apalagi pertemuan orang tua guru tinggal beberapa hari lagi Yamada keliatan cemburu gara-gara dia aja Enggak pernah diajarin Ichikawa loh Makin digodain dong sama Chihiro Jangan sampai Ichikawa jatuh hati ke Yamada Yang orangnya aneh banget Masa pernah ada krim di muka Malah nyoba dibersihin dengan nempel-nempelin makanan Amit-amit lah kalau beneran suka ke Yamada Walau cerita barusan bikin Ichikawa sedikit senyum Balik ke pertemuan orang tua Enggak disangka keluarga Yamada sebelahan sama ibu Ichikawa Si wibu introvert enggak berani muncul Mana sekarang Yamada deket sama ibunya pula Saling gibahin murid yang masih gengsi ini Saling tuker-tukeran permen Ih seneng ya bisa ngobrol sama calon mama mertua Kalau ngobrol sama gurunya enggak lama kok Si ibu bangga anaknya aktif di sekolah Cerita juga tentang gadis cantik yang katanya deket sama Ichikawa Siapa ya namanya mama lupa? Yamaha Yamada yang ngikutin seketika terdiam Langsung tersipu malu udah diakuin cantik sama Yamada Mereka baru ngobrol lagi pas berduaan di perpus Sedikit ngobrolin pertemuan orang tua Sisanya kakak cantik minta tolong diajarin pelajaran sekolah Dipuji guru yang lewat cuman sial permain ibu Ichikawa kemarin ada di atas meja Larangan makan di perpus masih berlaku Mau ngasih tau Yamada nyentuhnya harus sesuai ilustrasi kemarin Tapi begitu dibisikin muka kakak cantik mendadak merah Senggaknya berhasil nyelundupin makanan dan ilustrasi tentang Yamada dapat amandemen So penting iuh Pas bubaran sekolah mendadak hujan deras Ichikawa enggak bawa jas hujan Pepasan sama Yamada dan ini berkebalikan banget ya sama kejadian dulu Kakak cantik punya ide bagus ngasih kantong kresek Senggaknya biar kepala enggak kebasahan Kalau enggak mau yaudah deh kita boncengan Tapi bahaya kali di cuaca gini Ujung-ujungnya Ichikawa pulang sendirian Baru ngeh barang bawaan Yamada kebawa Langsung geber menembus hujan nyusulin target dia yang untungnya belum pergi jauh Aduh kasian kehujanan Asik di pet pet Udah cuma mau ngasihin itu doang Bersihin dikit-dikit Mending cepat pulang biar enggak kedinginan Pasti bakal anget dong kalau liat IGnya modal cantik Apalagi ngeliatin sampai ketiduran Sampai dapet mimpi ketemu Yamada raksasa Ketemu Yamada kurcaci juga Baru dia bangun dalam keadaan demam Harus libur sekolah dulu deh Sampai kondisi tubuh membaik Tapi enggak kan bisalah kalau libur ketemu Yamada Enggak disangka kakak cantik repot-repot ngejenguk Ichikawa Seakan-akan ini tuh masih di dalam mimpi Diajakin masuk dulu mumpung enggak ada siapa-siapa Eh udah jauh datang masa langsung disuruh pulang Mau nyiapin minum Tapi jelas guguplah berduaan bareng model Mana insecure gara-gara masih pakai baju kemarin Izin ganti baju dulu Bajunya motif tengkorak semua Sayang tenaga buat ganti baju aja Dia udah enggak punya Yamada yang khawatir langsung nyamperin ke kamar Awas iya demam Udah cantik Jadinya dibantuin pakai baju Ichikiwir udah enggak bisa bedain ini mimpi atau bukan Taunya mimpi sekarang rasanya sangat empuk Dan sangat menghangatkan Dan aku cemburu Ichikawa baru bangun malam Si kakak nemu cemilan sama sepucuk kertas dari Yamada yang minta maaf gara-gara secara enggak langsung bikin dia demam Beberapa hari lewat sih demamnya udah turun Aslinya dia enggak tahu Yamada ke rumah itu mimpi atau beneran Cuman kata ibunya Yamada sempat ngintip kayak maling Nanyain gimana keadaan Ichikawa Muka bahagia muncul pas tahu teman perpustakaannya bakal balik sekolah Buktinya di jalan mendadak ngasih jam scare Aja-aja ada ya Masa yang cantik gini bikin takut Yang penting sekolah kembali terasa menyenangkan Termasuk waktu-waktu di perpustakaan Dimana Ichikawa mendadak ditanyain tentang lain Jelas dia tahu Aplikasi cetan yang satu generasi sama kakakotokan Dan maksudnya Yamada nanya Dia pengen ngasih lihat stiker lain yang bagus Aku bisa kirim stikernya kok ke kamu kalau mau? Nggak, nggak perlu Oh, pekacil Cuman sekalinya Yamada udah punya niat Dia nggak akan berhenti sampai niatnya berhasil Kebetulan ciwi-ciwi ngomongin hunting pacar sebelum malam natal Moeko si paling sosialita nyaranin minta lain anak-anak kelas Siapa tahu ada yang klop Ide itu langsung Yamada terima Langsung mau begalain Ichikawa Sial bagian ini malah diambil Moeko Eh, pepenya Ichikawa jadi yang dilupakan Subaru Sedangkan Yamada melotot Kesel, marah, burka Giliran gue yang minta nggak dikasih ya anjing Nah, Yamada disuruhnya minta lain anak kelas yang famous Dia juga nggak nolak soalnya mau bikin si nggak peka cemburu Tapi kasihan ih didorong-dorong gitu dasar Moeko Asu Sebelum Yamada beneran minta kontak si anak famous Baru Ichikawa sadar selama ini dia dikodein Alhasil misi kakak cantik sukses Walau kasihan juga sih si famous dimanfaatin sebentar Malamnya sambil baca komik Yamada Ichikiwir misi kipikirin Emang iya Yamada mau mudusin dia Seenggaknya kalau emang bener Dia pengen jadi cowok yang cocok Yang selevel kalau disandingin model cantik Mungkin mirip cowok yang ada di komik ini Bisa kalilah Ichikawa glow up kayak gitu Tapi siapa duluan dia dapat ya Si kakak kelas Akboy ternyata masih nyencer Yamada Padahal dia udah ada yang nemenin loh Pokoknya mulut playboynya manis banget Gak masalah Yamada gak mau diajak main Tinggal ngajak Chihiro aja Supaya Yamada ikut nemenin Sebagai temen yang baik Dia ngasih tau omongan si kakak kelas tuh mudus doang Tapi Chihiro emang kelewat polos Malah nuduh temennya fitnah Yamada gak bisa nahan kesedihannya Cuman kalau ada Ichikawa Langsung pasang topeng bahagia Kayaknya topeng itu bakal lama dipake Soalnya dateng cewek yang nemenin kakak kelas tadi Goda-godein pesona Yamada Lagian sampe dikejar kakak kelas gitu Padahal aslinya dia gak pernah punya pacar Dua orang ini seketika pergi Sadar Yamada punya rasa ke Ichikawa Mereka pergi buat manggil si kakak kelas Biar ngeliat Yamada yang dia incer Deket sama orang lain Yamada barusan ngedeketin Gada-gada ke bawah suasana aja Dan Ichikawa gak punya pikiran aneh-aneh Kasian lagian kan Cobaan si kakak cantik hari ini berat banget Tadi aja udah musuhan sama Chihiro Oi cepet sadar lu Sebelum balik sekolah Chihiro ngejekin si model gembul Supaya punya kesempatan buat minta maaf Sadar hampir dimanfaatin si kakak kelas pakboy Untunglah mereka cepet baikan Cuman masalah lain muncul Begitu Ichikawa ngeliat si pembuat onar Nginget-nginget kejadian di perpus Ichikawa jadi punya pikiran negatif Takutnya dia juga dimanfaatin Yamada Jangan-jangan alasan model cantik Kayak Yamada mau ngedeketin seorang Wibu emo introvertu Biar gak ada yang mau dusin Biar dikira Yamada punya pacar Pikiran halu dan sok-sok spekulasi menuhin isi kepalanya Ngebuat Ichikawa so dingin Nganggep Yamada gak pernah ada Ih so iya anjir Gak enak lah dikasih silent treatment gini Terus kejar-kejaran Sampai akhirnya Ichikawa dibegal boying Yamada minta penjelasan Dijelasin gak ada apa-apa Dia cuma udah gak mau deket Ngebuat Yamada sedih lagi Sambil pakai tisu yang dulu Ichikawa siapin Baru sih gak pekah sadar Yamada tuh bukan cewek jahat yang suka permainin orang lain Pikiran halunya seketika hilang Berganti dengan pikiran bahagia Karena dipeluk sang pujaan hati Seneng deh salah paham selesai Ditutup sama pulang sekolah bareng di sore yang dingin Sambil kode-kode lagi lah Sini aku angetin tangannya Ichikawa malah ingatnya mau ngembalikan komik Sama ngobrol dikit tentang libur musim dingin Ceritanya komik barusan ngegantung Makanya Yamada janji mau bawa lanjutannya nanti Taunya gak kebawa tuh Gak kebawa apa gak kebawa Soalnya dengan ini kakak cantik bisa mintalahin Ichikawa buat janji ketemuan Janji yang di tanggal 24 Hari pertama libur musim dingin Satu hari sebelum hari natal Inilah wujud wibu introvert yang pake foto profil anime Kalo lagi main keluar Beda jauh ya dari seorang model cantik Ichikawa nyoba ngedeketin Awalnya dikasih tatapan sinis Abisnya wibu banget cik gayanya Sebelum komik dikasihin Yamada mintaan terjalan-jalan dulu Tapi minder tuh Ichikawa gak mau jalan barengan Gak sengaja liat pantulan kaca Baru dia sedar mirip pengunti Akhirnya mau nunjukin wajahnya Terus biar gak canggung Yamada minta bantuin pegangin tas komik Kok sedih ya kalo dibandingin sama yang belakang Pertama-tama harus ngisip perut dengan makan di kafe kekinian Sebenernya mereka keliatan lagi kayak ngedek ya Makanannya lucu-lucu Sayang Ichikawa mesin kopi aja Soalnya harganya terlalu mahal Ngakunya sih dia suka kopi Biar match sama baju hitam emo-nya Warna yang cocok dipake sama semua orang Dan gak bakal mencolok kalo dipake Ichikawa Oh gitu ya Jir nyeramain model Banyak banget dah poin minus dia di date sekarang Mana masih harus pura-pura ngopi pula Ah pahit seperti kehidupanku Beda jauh dari pesenannya Yamada Yang penuh warna juga punya banyak rasa Si model cantik minta dokumentasiin Mungkin buat update kali Cuman mulutnya lebar banget mbak Gak masalah Gak masalah Toh dokumentasi tadi bukan buat tiap lo Tapi buat dikirim ke Ichikawa Nah hanteng kan lu ye Bikin Yamada jealous Minta Ichikawa liat juga yang aslinya Dah aman lu Lanjut window shopping ke tempat baju Poin minus lagi Soalnya Yamada bayar sendiri Ya udah punya uang dari kerjaan model kan Biar gak keliatan minus terus Mending si introvert Bantu pilihin baju mana yang cocok buat Yamada Yang mana aja bebas Antusias dikit kek Jadinya dicobain satu-satu Sambil dijagain Ichikawa yang nahan-nahan Biar gak bangun Siap kakak Ichikawa mampir ke toko Si wibu gak mau Yamada ketemu kakakanya Refleks ditarik Yamada masuk Pada diem-dieman lagi Ditanyain maksudnya gak boleh ketemu kakak Ichikawa itu apa Jawabnya nanti boleh ketemu kapan-kapan Hmm dapet restu nih ya Selain itu juga Yamada dapet pujian Soalnya baju ini cocok sama dia Cuman itu sleting dulu dong Hihi asik dapet baju diskon Gak kerasa udah malem nih Jalanan dipenuhin para kapal yang pacaran di malam natal Kakak cantik minta maaf udah ngerepotin Ichikawa seharian Awalnya dia yang maksa ikut jalan-jalan kan Jadi ngerasa bersalah di si wibu Abisnya dia terlalu fokus ke diri sendiri Senggaknya sebelum bubar Ichikawa sampein rasa terima kasihnya Udah mau main bareng orang cendia Mendadak dikasih sial Soalnya Yamada juga bahagia Sialnya yang pagi aku pake loh Wangi Pokoknya malam natal ini Benar-benar malam yang indah Karena Ichikawa bisa ngagumin berkelahunya Pesona Yamada Pas nunggu kereta pulang Baru keingetan komik belum dikasihin Sekarang tangan Yamada kosong nih gak megang apa-apa Tiba-tiba banyak penumpang turun Hampir misahin mereka Kalau Yamada gak megang tangan Ichikawa Awalnya sedikit kaget Ujungnya genggaman itu diraih Takutnya mereka beneran kepisah Tapi kalau udah turun kereta masih lengket gini Ini namanya doyan ini Ya doyan Magnetnya baru lepas waktu udah deket rumah Yamada ngelarang Ichikawa ngucapin selama tahun baru Dari natal ke tahun baru masih banyak hari kan Siapa tau mereka bisa ketemu diantara hari-hari itu Yang jelas malam natal yang dingin Terasa hangat bagi mereka berdua Saking serunya malam tadi Ichikawa sampai gak halu Bikin teman imajinasi yang mirip karakter komik Si teman imajinasi agresif Ngeyakinin Yamada punya rasa ke Ichikawa Buktinya jelas depan mata Mau diajakin pegangan tangan Apalagi sering ngecat duluan Sayang para pelaku hubungan tanpa status ini Gak bisa ketemu pas libur Soalnya keluarga Ichikawa pada mudik Sesekali nengoki nenek lah yang tinggal di gunung Takutnya kalau kelamaan ditinggalin Nanti malah didatengin reja iblis Setiap ngendep disini Biasanya Ichikawa sekamar barang kakaknya Cuman jadi susah kan Kalau mau cetan sama Yamada Sebagai ganti gak bisa ketemuan pas libur musim dingin Ichikawa janji fotoin suasana gunung bersalju Biar mereka ngerasa deket Rela cari foto sampai ke dalam hutan loh Tapi gara-gara mikir senyumnya Yamada doang Ichikawa gak sengaja kepleset Sorenya baru dicariin si kakak Nemu si adik yang tidur-tiduran di salju Kesusahan bangun karena tangan kenan patah Untung masih bisa diobatin Dan ini pertama kalinya Ichikawa si pendien Berani nakal main jauh ke tengah hutan Aku gak nakal Iya tapi caper Sementara keluarga pada makan-makan Si introvert milih selfie depan kaca Buat ngebarin HTSannya Karena itulah pas malam mendedak Yamada video call Khawatir sama si wibu kecil Gara-gara patah tangan Keluarga Ichikawa mutusin pulang besok Tapi sebelum ngobrol lebih jauh Itu streamer youtube ya Video call seketika dimatiin Kakak Ichikawa masih nanya barusan siapa Pasti bakal dijailin abis-abisa nih Padahal si kakak lanjut tidur Yamada masih ngajakin teponan Pengen sleep call-an Pengen denger raurnya Ichikawa Berhubung mereka HTS dan LDR Hmm lengkap sudah Yamada minta Ichikawa ambil sebotol minuman Diminumnya bareng-bareng Supaya kerasa feel kebersamaan mereka Gini amat dikali ku LDR Ichikawa juga gak kalah romantis Dia kirim foto indahnya Nyape mandangan Nepatin janji fotonya ke Yamada Gak lupa Ichikawa dapet puk-puk virtual Nandain sejauh apapun mereka berpisah Mereka akan selalu bersama Besoknya Ichikawa pamitan Maaf gak bisa tinggal lama Sisi positifnya bisa beli oleh-oleh buat Yamada Biar gak dicurigain Dia beli gantungan anjing sepasang sama kakaknya Justru dari situ kakak Ichikawa mulai ngegangguin Ngata-ngatain si adik Emang bisa dapetin cewek cantik kayak Yamada Gak lama kemudian sampai ke rumah Gantungan kunci yang asalnya sepasang sama si kakak Mau dikasihin hari ini Sekalian ngembalikan komik Dan gak sengaja malah papasan di jalan Tadinya mau Yamada yang datang ke rumah sih Kasian tangan Ichikawa lagi sakit Cuman berhubung udah di luar Mending main ke taman Sambil nunggu waktu yang tepat Buat ngasih gantungan kunci Katanya anjing Yamada penurut loh Yaudah Ichikawa coba perintah Puter-puter Puter-puter Tangan sini Tangan Gue kapan anjing Bisa modus gitu ya orang Biar pegangan tangan Aku kapan ya Selain ngembalikan komik Ichikawa juga mau ngembalikan Sial Yamada Padahal kakak cantik berharap Sialnya dimiliki Ichikawa Nah salting-saltingan lagi Watashi Kokoro Sudah tidak kuat Saat-saat yang tepat Buat ngasih gantungan kunci Buat kesekian kalinya Memperkuat HTS mereka Udahlah cepet jadian aja sana Hari pertama tahun baru Punya janji juga kan Buat ke kuil bareng-bareng Sering catan tiap hari Tuh udah lampu hijau semua Paling lampu merahnya nyala Waktu Ichikawa Gak sengaja ketemu kakakak Tiba-tiba diintrogasi Dibawa ke tempat makan Sebenernya ada Moeko Sama kakak kelas lain Yang kasian Ih gak dianggap terus Tapi si Pak Boy Gak peduli Terus mojokin Ichikawa Ciwi-ciwi disuruh Mesen makan Supaya bisa boystock Walau isi obrolannya Cuma minta kontak kakak Cantik sama nanya Ichikawa Punya hubungan apa Hebatnya si bibu introvert Gak mau cepu Gak rela Orang yang bikin hari-harinya Lebih indah Berhubungan sama Pak Boy Diem-diem Moeko merhatiin Nyaksiin keberanian Ichikawa Dan ngebantuin dia Pergi dari Introgasi kakak kelas Moeko muji si bibu introvert Yang siapa sang badan Buat Yamada Kepo juga sama hubungan Teman-teman kelasnya ini Abisnya giliran Moeko Minta pegangan tangan Langsung dilepasin kan Ya aku sukanya Yamada Akhirnya ngaku juga chill Kalo suka tuh bilang Bukannya harkosin anak orang Nambah deh Satu orang yang tau HTSnya Yamada Ichikawa Diajakin mampir bentar Jelas ditolak lah Soalnya Ichikiwir Pengen buru-buru telepon Yamada Buat ngucapin selama tahun baru Ternyata Geng Ciwi-Ciwi lagi pesta Telepon seketika dimatiin Takut ketahuan Padahal udah Dan doa Ichikawa Buat tahun depan Semoga ada hari Dimana dia bisa bilang Suka ke Yamada Di pagi tahun baru ini Udah jadi tradisi Banyak orang datang ke kuil Ichikawa juga datang Barang keluarga Rencananya nanti Bakal ketemuan sama Yamada Abis keluarganya pulang Taunya si kakak cantik Siap ngebegal Ichikawa Paling heboh kakaknya nih Masih hingga percaya Adiknya bisa deket Sama model cantik Alah kebetulan doang Keles ketemu disini Alhasil Yamada yang nyamperin Ngucapin selama tahun baru Pake kartu trial Jadi keluarga Ichikawa Dikasih waktu Buat berdoa berdua Kasian berdoanya Susah kalau Cuman satu tangan Yaudah nih Aku kasih tangan Canda dikit Soalnya aku marah banget Ngeliat mereka Tetap mesra-mesraan Meski di depan Tuhan Ibadah pagi selesai Waktunya mereka pada pisah Dari awal nyiranya Nggak sengaja ketemukan Cie 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 Rencana Ichikawa Sedikit berantakan Bisa dibenerin Dengan izin pergi duluan Lah si kakak malah Narik-narik adiknya Mau nyeri Yamada Pengen ngasih First impression yang bagus Makanya mendadak Ngejakin si model cantik Mampir ke rumah Oh 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 Jelas diterima Hancur sudah rencana Ichikawa Walau seenggaknya Tetap bisa bareng sama Yamada Baru setengah jalan Si kakakak mulai mikir Kok Yamada Mau ya nerima ajakan dia Kebetulan gitu Ketemu di kuil tuh Barusan juga beli banyak makanan Kayak nungguin seseorang kan Akhirnya kakak Ichikawa sadar Adiknya beneran punya kesempatan Di dalam rumah Cuma ada mereka aja Anggap rumah sendiri Nggak usah sungkan Tapi Ih Di Kichikawa agresif Maksudnya Mau nyembunyiin Gantungan kunci yang matching Sama kakaknya Padahal si kakak fokus ke yang lain Makan hidangan tahun baru dulu Sebentar yang pake bahan Kimochi Godain wibu pemalu Yang senengnya deket-deket Yamada Baru kita masuk ke sesi Mempermalukan diri Lihat album foto sekolah Mana ya Mana ya Nah ini aku Ih kakak goblok Oh berarti boleh nih Liatin yang Ichikawa Ternyata si wibu emo Nggak banyak berubah Ukurannya tetep compact Dan ergonomis Sayang Suasana seketika canggung Begitu kuungkap Ichikawa Nggak punya foto pas tamasnya sekolah Kayaknya si kakak Udah kelamaan deh Ngeganggu dede-dede-mesh Alibi ada janji barang teman Sambil diem-diem Ninggalin gantungan kunci yang satu lagi Supaya adiknya bisa matching Sama Yamada Sebelum pergi Si kakak bilang terima kasih Yamada udah mau nemenin Si adik pendiem Yamada langsung minta izin Nganggu pk Ichikawa Sebagai kakaknya juga Oh silau Iya boleh Sekarang sisa mereka berdua di rumah Waktunya beres-beres Dan ngembalin album foto ke kamar Loh kakak cantik ngapain ngikut Masih pengen liat foto lain Katanya Ichikiwir baru inget kemarin malam Abis beraktifitas Untung Nggak ada sampahnya Selain liat foto Yamada curi-curi kesempatan Ngeliat koleksi piala Ichikawa Buku tentang kasus kriminal juga Nggak sengaja keliatan Justru si kakak cantik malah terkesima Nganggu Pichikawa tertarik ilmu psikologi Tebak coba aku lagi mikirin apa Kayaknya lagi kesenangan banget deh Yamada Tangannya terus jalan-jalan Ngebongkar majalah yang selama ini Ichikawa pake Reflex ditutupin dong Meski jadi ya be Salahnya Yamada juga yang geledah sembarangan Diam-diam fotoin album Ichikawa Buru-buru kabur ke bawah gara-gara salting Yamada nggak tersinggung sama penemuan tadi Malahan sebagai ganti hari ini Dia janji mau ngeliatin album foto punyanya Apakah itu berarti? Iya kamu dikuduin main ke rumah Yamada Mendadak Ichikawa keingetan kenangan pahit tentang sekolahan Contohnya gagal masuk sekolah yang sama-sama temen-temannya Di sekolah baru pun dia kesusahan dapat temen baru Gara-gara hobinya baca buku kriminal Itulah mimpi-mimpi buruk yang Ichikawa pengen lupain Tapi kalau ngeliat teman halunya yang jadi serba terbuka Mungkin ini gembaran hati dia Sebenarnya ingin lebih terbuka ke Yamada Di hari pertama masuk sekolah Ichikawa langsung disambut kakak cantik Nggak lupa tebar pesona ke calon mertua sama kakak Ipar Fibesnya masih happy-happy aja Tapi penasaran kenapa Ichikawa nggak pake gantungan kuncinya Katanya sih susah masangnya Yaudah Yamada bantuin Cuman nggak disitu juga ya lah Momen kebersamaan ini Ngingetin Ichikawa waktu awal-awal ketemu Yamada Ngingetin hal apa aja yang udah mereka laluin bareng-bareng Ngebuat Ichikawa yakin dia mau ngebuka dirinya Sebelum-sebelumnya dia benci sama sekolah Tapi belakangan ini sekolah terasa menyenangkan Berkat ditemanin Yamada Aduh duh ikutan terharu Tadinya diawalkan Ichikawa pengen bunuh Yamada Yang dikiranya ngeremehin orang-orang Taunya sekarang malah dia yang kebunuh Tapi dalam artian baik Jiwa antisosial dan takut sekolahnya yang berhasil dibasmi Berkat hadirnya Yamada Walau aslinya nggak lepas dari usaha Ichikawa sendiri Dia berani ngelawan ketakutan-ketakutan tersebut Muncul kesempatan ketemu Yamada Sampai akhirnya mereka bisa sedekat ini Itulah akhir dari alur cerita anime Buku Noko Korono Yabayatsu Season 1 Pelaku-pelaku HTS ini Kembali ngejalanin kehidupan sekolah seperti biasa Masih sering bawa cemilan Dan aku juga berdoa yang terbaik buat kalian Semoga friendzone, semoga friendzone Terima kasih telah menonton!